Pada selasa 1 Juni lalu, seorang pemilik warung di jalan Aki Balak mengaku telah kehilangan sebuah handphone miliknya. Hal itu diketahui setelah melayani seorang pembeli yang mencurigakan. Mengetahui HP-nya hilang, ia lalu melaporkan ke Polaris Tarakan. Dari laporan tersebut, unit Jatanres Polaris Tarakan melakukan penyelidikan dan mendapatkan seorang pelaku. KBO Satres Krim Polaris Tarakan, Ibda Eka Folianto mengatakan, pelaku diketahui telah diamankan di kediamannya di jalan Cenderawasi. Namun barang bukti HP telah berpindah tangan. Bahkan Ibda Eka menjelaskan, korban terpaksa melakukan aksi pencuriannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup karena pelaku belum memiliki pekerjaan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polaris Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melihat kondisi, kondisi orang yang kondisi penjual, yang masih anak-anak, kemudian modusnya dengan cara, ya membuangin tadi itu ya, supaya anak itu bolak-balik mengambil barang dengan cara ditipu untuk, pas korban lengah, jadi bergantian, korban lengah, beli ini, ganti, kemudian kan misalnya orang-orang sibuk nih, mengambil ini lagi, nah pada saat itu kan korban lengah nih, ada cedah waktu untuk melakukan pengambilan ini barang. Tui Muhammad melaporkan